Ya usah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jokowi dan Basuki bisa dibilang tak punya waktu untuk berbulan madu. Keduanya harus tancap gas, langsung bekerja untuk mewujudkan janji-janji mereka saat kampanye. Lalu apa saja masalah Jakarta yang paling mendesak untuk dimenahi? Berikut laporan khas redaksi. Lantikan Jokowi-Basuki sebagai gubernur dan wakil gubernur baru Jakarta berlangsung mulus dengan dihadiri ribuan masyarakat yang mendukung keduanya. Namun usai perhelatan akbar itu, Jokowi dan Basuki sudah harus bekerja untuk merealisasikan janji-janjinya membangun Jakarta baru. Ada segunung permasalahan di ibu kota yang mendesak segera diselesaikan, seperti masalah birokrasi, kesehatan bagi warga miskin, sampah, penataan kota, hingga kriminalitas. Selain semuanya itu, buruknya transportasi hingga menimbulkan kemacetan parah, serta ancaman banjir yang terjadi nyaris setiap musim penghujan juga harus mendapat prioritas utama. Salah satu penyebab banjir adalah karena semakin menyempitnya sungai-sungai yang ada di Jakarta, karena digunakan untuk pemukiman warga. Pemandangan kumuh dan kotor di belakang saya ini adalah salah satu pekerjaan rumah gubernur DKI Jakarta yang baru. Dalam kampanyenya, Jokowi Dodo memberikan solusi rumah deret bagi warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung. Tidak menggusur warganya, namun menggeser beberapa meter saja untuk keperluan pelebaran Kali Ciliwung. Setelah Jokowi dan Basuki dilantik, warga Bantaran Kali Ciliwung pun menunggu janji Jokowi yang akan membuat rumah deret dengan tidak menggusur masyarakat. Sebelumnya, dalam kampanyenya terdahulu, Jokowi menawarkan rumah deret untuk mengatasi perkampungan kumuh, di Bantaran Kali Ciliwung. Tidak akan merelokasi ke tempat yang jauh, melainkan hanya menggeser sekitar 10 meter dari bibir sungai. Dana yang dianggapkan Jokowi untuk proyeknya ini mencapai 24 miliar rupiah. Tidak menggunakan warga Jakarta dari semua lapisan sudah seharusnya menjadi modal yang besar bagi Jokowi dan Basuki untuk benar-benar bekerja membangun Jakarta. Jangan sampai janji hanya tinggal janji dan warga pun akhirnya kembali kecewa lagi. Lianita Ruhiat, Risa Bagus, Jakarta.